ini setelah saya otak atik lagi untuk yang night view ya hasilnya seperti ini angka-angkanya karena saya enggak mau warnanya terlalu banyak berubah dulu di sini ya jadi saya nanti akan lakukan color correction di Photoshop kalau langsung saya berubah warnanya di sini nanti saya enggak bisa dimukan gimana caranya lakukan color correction nah kemudian angka-angkanya juga sudah saya adjust supaya tidak terlalu terang semua supaya nanti saya bisa juga membuat terangnya di Photoshop karena kalau semuanya dibikin maksimal langsung dari koronanya nanti agak susah kita nanti otak atik di Photoshopnya nah sekarang caranya nge-save adalah kita kita bisa save klik yang ini kalau yang ini cuman di-save apa yang kita lihat di monitor ya Nah kalau save all dia akan nge-save semua render elemennya yang ada di sini nih yang sudah kita load dari awal ya jadi ini saya akan save all ya night kemudian saya pilih EXR ya ada klik EXR ini kemudian saya pilih save nah ini saya pilih yang 32 ya kita boleh pakai yang 16 bit kemudian di uncheck yang include alpha channel nya ya supaya eh nggak transparan nanti itunya hasil rendernya ya kalau mau pakai yang 16 bit juga boleh hasilnya tidak sampai terlalu signifikan tapi di sini saya akan save yang ke 32 bit dia butuh waktu lama karena ini kurang lebih 2500 pixel dan semua rendernya ini hasilnya saya save 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 yang tadi ya yang saya pilih 32 bit jadi ini saya ingin membandingkan dengan yang 16 bit float ya sama-sama EXR nya kalau yang ini yang 16 nah dilihat sekilas ini nggak ada beda ini ya kemudian saya coba kasih level ya mid-tone nya saya mainkan dia jadi seperti ini kemudian yang satunya juga sama-sama level dengan nilai yang sama ternyata setelah saya bandingkan nggak ada beda yang membedakan yang sangat signifikan adalah size dari file nya jadi yang 16 bit dia file nya ini ini cuma 12 setengah megabyte sedangkan yang 32 ini 39 megabyte per render elemen jadi termasuk beauty pass nya jadi kalau saya saran sih lebih baik nanti nge save nya di 16 bit jangan yang 32 bit dan tetap dibacanya di 32 bit ya jadi ini yang 16 bit float tadi kalau kita cek mode nah tetap 32 ini juga yang 32 bit tadi saya save dia juga di 32 jadi saya sarankan pakai yang 16 bit float oke sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana caranya nge-load semua render elemen nya dalam satu Photoshop file ya jadi kita bisa ke ini script kemudian load file into stack ya di sini use file ya atau folder saya pakai file aja kemudian kemudian kita bisa klik ini create smart object after loading image layer jadi tapi saya lebih pilih untuk nggak pakai smart object dulu karena nanti file nya jadi besar sekali Photoshop nya kalau di save saya browse kita pilih semua file EXR yang sudah di save tadi jadi seperti ini nanti ya kita open keluar semua disini ya kemudian kita klik OK nah ini nanti dia lagi prosesin agak lama jadi ditunggu aja oke semua render elemen nya udah ke load semua disini ya cuman kita harus pastikan apakah hasilnya sama dengan yang di corona frame buffer nya ya harus selalu lakukan double check jadi kita turunkan sedikit kita bisa lihat dari ceiling nya nah ternyata beda ini yang disini ceiling nya agak kuning yang disini cenderung agak putih nah kita bisa lihat kita pilih yang light mix interaktif ya jadi yang terakhir terakhir kita udah edit yaitu di light mix interaktif kita harus cari render elemen yang light mix interaktif juga jadi ini ada di bawah ini saya tarik ke atas jadi nanti ini yang akan dijadikan sebagai base rendernya nah ya kalau yang pause tadi itu yang setelah di render sebelum kita otak atik lagi di light mix nya dan nanti di video berikutnya saya akan jelaskan proses post production nya menggunakan Photoshop ini jadi nanti saya akan jelaskan prosesnya yang di 32 bit ini gimana dan kemudian di 16 bit juga seperti apa caranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati